Nah, hari ini materinya sudah saya sampaikan di grup WA. Kita akan membuat animasi, jadi materinya tentang basic coding animasi. Basic coding animasi ini apa saja yang harus kita persiapkan. Sebentar, saya share dulu materinya. Bapak-Ibu yang sambil mengerjakan, yang enak memang sebetulnya bisa langsung ikut dikerjakan. Atau bisa juga yang mungkin punya kendala, bisa sambil lihat streaming YouTube-nya. Sebenarnya, saya share dulu. Oke. Nah, sambil mengingatkan kembali. Selama empat kali pertemuan ini, pertemuan keempat ini tadi saya sampaikan juga sih ya. Saya minta untuk link Zoom-nya diaktifkan, eh bukan diaktifkan, maksudnya registrasinya mulai dipakai. Sebetulnya apa? Karena kami kesulitan untuk absen. Karena penamaan bapak-bapak di dalam Zoom ini, namanya kadang-kadang ada yang kami nggak bisa ngenali gitu ya. Jadi saya aktifkan lagi. Sebetulnya nggak sulit kalau sudah terdaftar, sebetulnya tinggal klik aja langsung masuk. Tapi nggak apa-apa, nanti yang bapak-ibu yang punya kesulitan bisa langsung di-chat aja di WA Group. Ya, atau di WA Group nanti biar dibantu. Sepertinya sih tidak terlalu banyak yang kesulitan ya. Nah, kita lihat di sini. Saya akan buka, perkenalkan dulu nanti bagaimana animasi itu bisa, di dalam script bisa kita lakukan. Saya ingin mengenalkan pertama kali dulu di sini, kita lihat. Di sini ada animasi, stylenya biasa kita sebut ini pixel, pixel art. Di sini animasinya kita buat interaktif. Jadi perhatikan di sini ada tokoh anak perempuan di sini. Dia animasinya bergerak kalau kita sentuh. Jadi codingnya di sini kalau kita sentuh, dia bergerak. Kemudian ini yang sebagai background-nya. Ini adalah animasi yang diambil dari tipe datanya, tipenya adalah GIF, animasi GIF. Jadi bapak-ibu nanti bisa gunakan juga animasi GIF untuk dimasukkan ke dalam script. Saya perlihatkan dulu isinya bagaimana animasi ini kita pakai. Jadi shortnya apaan saja, itu yang bisa kita gunakan. Nah, pertama ini kita lihat di sini, ini ada sprite 1. Mungkin ini saya kasih nama latar saja. Ini latar 1. Nah, latar 1 ini tipenya adalah ini saya ambil dari, kalau kita lihat kostumnya. Nah, lihat Bapak-Ibu perhatikan ini banyak sekali. Ada 32 gambar. Nah, ini diambil dari animasi dari GIF. Jadi cara ngambilnya bagaimana? Cara ngambilnya seperti ini. Saya coba ulangi. Jadi ini kita ambil yang upload sprite. Bapak-Ibu pilih file yang GIF. Animasi GIF. Di sini saya ambil dari Google. Jadi saya cari. Saya cari Google. Ini contohnya misalnya ini. Ini ada ini juga. Kita ambil yang sebentar. Oke, yang ini saja kita ambil contoh. Kita open. Dia akan meng-import. Nah, ini kalau lama, ini tandanya file GIF-nya cukup besar atau cukup banyak animasinya. Kita lihat, kita klik. Lalu yang ini saya tutup dulu biar. Nah, yang ini yang balasan diambil. Kita lihat customnya ada berapa yang terkumpul. Wow, ada 81 gambar. Ada 81 gambar. Jadi kalau kita lihat geraknya kecil-kecil. Ini rangkaian dari animasi GIF tadi yang kemudian langsung masuk, diimport. Dia masuk ke dalam kostum jumlahnya 81. Nah, nanti bisa kita kurangi. Caranya kita mesti lihat dulu animasinya seperti apa. Nah, cara melihatnya. Ini di sprite yang tadi kita ambil. Ini yang lainnya kita hilangkan dulu. Saya fokus dulu saja di sini. Ini saya besarkan misalnya di 250. Nah, di 250. Klik saja. Nah, seperti ini. Ini saya turunkan dikit. Oke, tengah-tengah saja deh. Nah, ini kalau untuk menjalankan. Satu, pertama kali adalah. Ini saya hilangkan dulu. Kita di sini. Nah, kodenya sebagai berikut. Jadi, karena dia masuk dalam kostum. Jadi, kita menggunakan kodenya kostum. Cara untuk mengeceknya seperti ini. Jadi, Bapak Ibu ambil forever. Lalu, ambil di dalam looks itu yang neck, kostum. Lalu, kemudian tambahkan jeda waktunya. Supaya tidak terlalu cepat. Tambahkan jeda waktunya. Nah, jeda waktunya silakan diatur. Kita coba misalnya 0,2 detik. Untuk ngetes, diklik bisa saja langsung di sini. Nah, kita lihat animasinya ini bergerak. Nah, ini dari tadi. Kumpulan kostum yang 81 tadi. Kita bisa kurangi saja. Kalau hanya bergerak-gerak begini saja, kita bisa kurangi. Caranya seperti apa? Caranya bisa kurangi misalnya dengan cara dibagi 3 atau dibagi 4. Kalau 81, kita dibagi 4. Berarti sekitar 20 frame. Kita ambil 20 frame saja. Karena ini geraknya cuma gini-gini saja. Nah, kalau mau dipakai nanti di dalam animasinya ini sebagai latar, berarti jangan lupa kita kasih bendera hijau. Jadi, ketika bendera hijau artinya ketika game ini dimulai, ya ini dimunculkan. Seperti itu. Nah, lalu jangan lupa juga settingnya, karena ini sebagai latar belakang, pastikan dia posisinya selalu di belakang. Nah, di mana selalu posisi di belakang itu ada di sini. Posisi belakang itu ada di sini, ada di... Nah, ini go to front layer depan, kita ganti ke back. Nah, jadi nanti paling belakang. Nah, seperti itu. Ya, dia akan yang paling belakang. Jadi, kalau kita klik mulai, dia akan muncul. Oke, kita stop. Ini untuk cara pertama, kita mengambil animasi dalam bentuk file GIF. Nah, kemudian bagaimana menguranginya yang tadi saya bilang. Ini kan ada 81, cukup banyak sekali. Sementara geraknya cuma bendera sama langit. Ini bisa kita kurangi. Caranya dengan cara diselang-seling saja. Jadi, kalau 81 dibagi... Sebentar. Ini biar pas. Nah, ini bisa kita... Oh, ini terlalu mepet banget. Saya nggak kelihatan. Sebentar, diatur manual deh. Nah, ini bisa kita kurangi. Ini bisa kita kurangi. Jadi, selang-seling saja. Jadi, kita ambil... Di sini yang kedua, buang. Lalu, kemudian setelah itu kita ketiga, buang. Terus sudah buang, loncat. Jadi, selang-seling. Karena ini kalau sudah dibuang, langsung berbalik. Langsung mengurut. Jadi, kita buang gini saja. Satu, terus saja. Kita buang. Ini kita buang. Terus, ini juga kita buang. Klik lagi. Kita buang. Turun ke bawah. Klik yang bawah. Lalu, kita buang. Karena kalau ini dibuang, yang sini otomatis yang 11 langsung jadi 10. Gitu. Nah, makanya ini yang kita buang. Ini kita buang. Terus sampai akhir. Nah, dalam proyek animasi ini, materi animasi memang nanti lebih banyak pekerjaan, ketelitian ya. Kerjaan menggambar secara pelahan-pelahan. Tapi, tidak apa-apa. Kali ini, nanti saya tunjukkan saja file-nya dalam bentuk yang sudah jadi. Jadi, Bapak-Ibu, tidak usah menggambar karena waktunya tidak cukup. Nanti terlalu kelamaan. Nanti bisa dicoba di lain waktu saja. Nanti file-file belajar, pixel art-nya, menggambarnya, itu nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Oke, ini kita buang. Kenapa pertanyaan? Kenapa ini harus kita buang? Karena animasinya sederhana dan banyak. Jadi, kita tidak perlu menggunakan sampai 80. Karena terlalu banyak. Nah, ini kita satu-satu. Jadi, pekerjaan memang perlu ketelitian. Klik, kita buang. Klik yang di sini. Ini kita buang ke bawah. Nah, seperti itu. Terus saja. Terus. Nanti kalau bisa banyak, dibuang lagi berurutan lagi seperti tadi. Jadi, seperti ini. Tidak apa-apa ya. Agak lama biar bisa tahu prosesnya. Nah, sudah kan berkurang ya. Sudah berkurang. Sini jumlahnya sudah 41. Nah, jadi kalau kita lihat. Kita coba jalanin. Ya, kodenya. Ini kita jalanin. Tuh. Ya, sama saja kan ya. Malah geraknya malah tidak terlalu lembut seperti tadi. Seperti itu. Mau dikurangin lagi, boleh. Caranya seperti tadi. Berarti kita selang-seling lagi. Berarti dapatnya setengahnya. Kalau di 41, berarti dapatnya 21. Nah, seperti itu tadi. Jadi, yang pertama tidak usah. Yang kedua. Begitu, naik ke 3. Begitu, ke 4. Buang, seterusnya. Sampai nanti kita nemu geraknya yang sudah kita inginkan. Terus kemudian juga tidak terlalu banyak. Ya, tidak terlalu banyak. Karena nanti apa? Kalau terlalu banyak, file-nya besar. Kemudian jadi berat. Nah, kenapa saya peduli terhadap jumlah file di sini? Karena nanti dari akhir pelatihan ini, Bapak-Ibu kan harus membuat proyek. Baik itu game, apakah animasi, atau apapun dari proyek ini. Yang hasil akhirnya nanti kita akan share. Mungkin nanti kita akan pamerkan secara daring nanti proyek dari Bapak-Ibu semua. Dan mudah-mudahan itu nanti saling bertukar. Oh, ini bermanfaat. Misalnya dari Bapak-Ibu ada yang misalnya bikin yang matematik, kemudian yang kesenian, bikin yang kesenian. Seperti itu, itu bisa saling bertukar. Dan kemarin kan sudah kita masukin materi yang menggunakan HTML e-fear dengan yang chip tester itu yang untuk mengubah ukuran. Nah, itu salah satunya kenapa saya berikan di awal. Karena memang pelatihan ini, jujur saja, secara 4 bulan sebetulnya waktunya pendek. Jadi, harusnya sih terus-menerus. Kalau kami mengadakan untuk anak itu 1 semester 6 bulan. Ya, per minggu dan kelas tambahan. Nah, ini karena saya ingin Bapak-Ibu pemahamannya lebih mudah dibanding anak-anak. Jadi, materinya lebih sedikit cepat. Jadi, sudah diberikan kemarin HTML e-fear, kemudian ada chip tester untuk menggantinya. Nah, minggu depan atau nanti yang ke depan kita akan pelajari juga nanti ke tools yang lain yang bisa digunakan. Oke, ini sudah dapat 21 ya. Kita cek lagi animasinya. Kita lihat. Ini kita klik. Nah, ya, animasinya sama ya. Tapi kemudian file-nya jadi lebih sedikit gitu. Jadi, tidak terlalu berat dan geraknya juga tidak terlalu halus seperti tadi yang 81. Nah, di sini saya mulai menginfokan ke para peserta bahwa animasi ini memang dibangun dari gambar per gambar. Kalau dahulu dari zamannya masih Walt Disney, itu digambar satu-satu. Jadi, bapak ibu nonton Walt Disney, zamannya masih Mickey Mouse yang masih hitam putih, itu gambar itu dibangun untuk sebuah gerakan. Itu dalam satu detik itu 24 gambar. Kebayangnya kalau kita nonton misalnya film kartun itu 3 menit. Berarti berapa banyaknya? Ya, berarti tinggal dikali saja. Per detik 24, kali 60, dapat menit. Ya, menit berarti dari 24, kali 60, kali kemudian berapa menit. Nah, sedemikian banyaknya gambar yang harus kita buat. Nah, itu animasi yang dibangun secara manual. Jadi, gambar per gambar. Dahulu masih pakai di gambar satu-satu. Jadi, kalau karakternya juga seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya digital semacam ini, ini bisa kita mudahkan, cukup kita foto, warnanya juga bisa kita atur sesuai dengan yang kita ingin. Dan kemudian bisa kita catat warnanya nanti. Nah, ini kita perhatikan. Nah, kita sudah dapat. Oke. Ini yang pertama, tatar belakang. Kemudian, ya, ini sebagai contoh, dan ini file yang tadi yang sudah ya. Ini saya, sebenarnya ini saya save saja deh. Nanti buat bahan, nanti kalau ada yang bertanya, saya save saja dulu. Animasi tanggal 7 November. Saya save. Nah, materi ini, ini selalu kami rekam. Bapak-Ibu jangan khawatir yang mungkin nggak bisa ngikut. Ya, karena beberapa hal, apa mati lampu, atau sedang dinas. Nggak apa-apa. Bapak-Ibu nanti bisa nonton kembali keesokan harinya, siaran ulangannya. Seperti itu. Dan materinya juga nanti selalu saya siapkan di dalam channel YouTube, selalu ada. Jadi, nggak kekurangan untuk bahan. Nah, mungkin yang saya inginkan adalah, mesti banyak bertanya nih, terhadap materi yang disampaikan kali ini. Jadi, secara teknis. Oke. Ini sudah kita dapat dari file GIF, ya. Selanjutnya, bagaimana kalau kemudian dalam animasi itu kan ada karakternya. Nah, ini contoh karakternya. Cara ngambilnya sama seperti tadi. Ini kita upload spread-nya. Sebentar, saya upload spread-nya. Pilih gambar yang GIF tadi. Bapak-Ibu bisa cari di internet. Kebetulan ini saya sudah ambil, jadi nanti Bapak-Ibu bisa gunakan. Contohnya ini diambil saja. Atau yang ini, terserah. Kebetulan ini sudah saya ambil, jadi nggak usah. Seperti ini. Dan ini ada di, kita munculkan. Nah, seperti ini. Jadi, dia sama karena dia dalam bentuk GIF. Dia kita lihatnya di custom. Seperti apa gerakannya? Nah, ini sama. Ini tadi juga geraknya banyak banget. Sampai berapa? Sampai 18, kalau nggak salah. Ini sudah saya kurangi setengahnya. Nanti bisa juga. Kalau mau dikurangi lagi juga boleh. Kalau misalnya ini terlalu halus, terlalu banyak. Misalnya cukup. Ini, lalu kemudian. Mana ya? Ini posisi sedang memotret dia, misalnya. Siap-siap. Nah, ini. Sini, lalu sini. Kita bisa buang nih. Ini kita buang dari nomor 3 sampai 6 bisa kita buang. Kita gunakan 1, 7, 8. Nah, betul ya. Ini lihat bleed-nya nyala. 9, oke, balik lagi. Jadi, kita cukup 4. Ini saya cek, saya praktekkan kita buang. 1, 2, 3. Kita lihat yang ini. Oke, ini siap. Oke, ini kita buang. Buang. Ini buang. Ya. Ya. Oke. Jadi, secara gerak kita lihat decoding-nya sama. Basic-nya. Untuk menggerakannya ini kita lihat. Ini dia basic-nya. Basic-nya ini. Saya ulang 10 kali. Jadi, lihat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini yang lain apa? Oke, mari kita bahas. Saya taruh dulu di dalam sini. Nah, sebelum kita melakukan coding. Sebaiknya pertama kali kita tentuin dulu ceritanya. Kalau ini bikin animasi, kita harus tentukan dulu ceritanya. Jadi, ceritanya mau seperti apa. Nah, ini nanti semua berkaitan dengan semua proyek yang mau dibuat. Nah, minggu lalu kita kan sudah diajarkan ya. Pada peserta semua, Bapak-Ibu sudah diajarkan cara membuat template game ya. Nah, itu bisa digunakan juga untuk template ke animasi dan ke yang lain. Jadi, template-template untuk proyek gitu ya. Tidak hanya game. Nah, termasuk dengan yang misalnya yang animasi ini. Nah, kita tentukan misalnya ini dia di sini, tokoh ini ya, karakter ini berdiri di sini. Kemudian kalau kita sentuh, dia animasinya bergerak. Lalu kemudian nanti kita tambahkan lagi yang lain. Ya, seperti itu. Ini nanti ada rusanya yang berjalan. Oke. Nah, ini saya buang aja ya yang tadi saya mencontohkan bagaimana mengambil. Ini saya buang aja karena sudah saya buat. Nah, di sini sekarang saya munculkan. Ya, oke. Ini sudah saya munculkan. Di sini kita sekarang tes. Oh, kenapa dia tidak muncul background-nya? Kita lihat coding-nya. Oh, oke. Ini kebuang nih yang banyak tadi sama saya. Nah, tadi kebuang nih. Coding yang banyak tadi kebuang. Di sini sehingga tidak muncul. Satu, kedua harus kita show dulu. Jadi, dalam coding animasi ini nanti akan banyak menggunakan show dan height. Akan banyak menggunakan ini, Bapak-Ibu. Ini. Saya kasih triknya yang pertama. Wih, sebentar. Show dan height. Jangan lupa, ini akan banyak digunakan. Karena dalam animasi ini kan nanti mana yang keluar panggung, mana yang masuk, mana yang muncul. Kemudian, ini kayak ini. Apa namanya? Binatang ini, ini saya copot dulu. Saya berhentikan. Kalau balik lagi, lihat. Nah, ini saya stop dulu. Kita stop dulu di atas. Oke. Nah, yang pertama. Yang selalu banyak digunakan di animasi ini, triknya adalah ini. Bikin forever atau repeat until. Jadi, saya buang dulu. Yang ininya. Nah, saya taruh di tengah-tengah dulu. Biar Bapak-Ibu bisa paham. Saya taruh di sini. Posisi goto-nya, saya ambil dulu. Ini sebagai trik, Bapak-Ibu. Jadi, kalau sudah kita geser, ini kan berubah. Jadi, kita ambil saja goto-nya ini langsung. Yang ini kita simpan. Karena nanti posisi di sini tadi. Klik, saya langsung di sini. Jadi, animasi ini saya mau bikin begitu muncul. Membuat situasi sebuah jalan. Di mana di sini ada toko. Ini bahasa Jepang, saya tidak mengerti. Dia jualan ikan. Ada akuarium. Kemudian pemiliknya sedang menyiram bunga. Kemudian di sini ada karakter anak perempuan yang berdiri di depan toko. Misalnya, dia mungkin mau membeli ikan. Kemudian dia akan telepon dulu temannya atau adiknya atau orang tuanya. Seperti itu. Jadi, kita bangun dulu ceritanya. Setelah itu baru kita buat alur ceritanya seperti apa. Kalau kita buat alur ceritanya pertama kali muncul adalah pasti background-nya dulu. Jadi, sekarang kita hilangkan dulu. Jadi, background-nya pertama kali bisa jadi kita hilangkan. Kita munculkan dulu. Munculkan background-nya karena dia bergerak terus-menerus. Seperti ini. Kalau kita klik, lihat. Lalu kemudian setelah itu, kedua setelah ini jalan. Mau berapa detik kemudian misalnya kijang ini jalan atau anak ini yang muncul duluan. Misalnya, saya ingin kijangnya dulu yang jalan. Berarti urutannya setelah ini muncul. Lalu kita buat komunikasinya adalah dengan broadcast. Komunikasinya dengan broadcast. Nah, caranya seperti ini. Kita ambil broadcast. Nah, selalu jangan lupa broadcast itu temenannya dengan when I receive. Nah, ini selalu ada. Tapi, receive-nya itu bisa di mana saja. Mau bisa di sini, bisa di sini. Jadi, yang menerima kabar bisa siapa saja. Tapi jelas, jika kita ambil broadcast, jangan lupa receive-nya pasti harus ada siapa yang menerima. Nah, kita ingin buat penampilan pertama. Jadi, ini saya coba hilangkan dulu. Ini juga saya hilangkan dulu. Nah, pertama kali background-nya yang sudah kita munculkan. Di sini, codingnya seperti ini. Ya, dia sudah jalan. Kemudian, mau berapa lama? Ini kita munculkan. Kalau misalnya mau pakai musik, silakan diisi musiknya. Nanti kita buat. Jadi, kalau mau berbarengan, boleh. Kemudian, cara mengisi musiknya dengan cara di sini juga boleh. Jadi, ambil bendera hijau. Jadi, kita bikin codingnya paralel. Jadi, enggak berurutan. Kalau berurutan, ini harus dijalankan dulu baru musik. Jadi, kita buat paralel saja. Nah, kemudian ambil musiknya. Mainkan musiknya sampai selesai. Nah, untuk background musik misalnya. Ini saya buang saja dulu. Jangan pinggirin saja. Nah, musiknya silakan dicari. Mau merekam juga boleh misalnya. Nah, kalau mau mencari, Bapak-Ibu cari dalam format MP3. Cari di internet. Lalu, kemudian nanti tinggal diimport saja dari sini. Caranya, importnya seperti ini. Jadi, diklik soundnya. Lalu, kemudian di sini ambil yang upload sound. Nah, Bapak-Ibu cari musik yang sudah Bapak-Ibu dapat. Saya di mana nih? Sebentar. musik. Musik saya ada di... Musik, 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 musik. Dokumen. Musik di sini muncul enggak? Oh, enggak ada. Di YouTube saya. Sebentar. Di YouTube saya, DJ. DJ di YouTube. Nah, satu, saran saya gunain musik kalau misalnya Bapak-Ibu juga ada yang nanti pengen materinya diunggah ke YouTube. Saran saya sih, gunakan musik yang disediakan oleh YouTube yang sudah gratis, yang bebas, copyright. Jadi, bebas digunakan. Di situ betul-betul free. Nah, Bapak-Ibu tinggal cari saja di sana. Contoh saya, misalnya ini. Ini kebetulan... Tentu, 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 Tentu. Ini ada. Sebentar. Gitar oke. Hip, Hop. bambu 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 cina mega nah nah ini udah masuk ini kebetulan musik saya buat sendiri waktu itu untuk isi game saya nah itu aja contoh nah kalau ini kepanjangan ya cara mengeditnya seperti ini Bapak Ibu jadi di klik saja Bapak Ibu geser mana yang mau dibuang ya kalau misalnya oh saya mau buang ini bagian belakang berarti ini yang biru yang dibuang ya misalnya saya mau gunakan segini deh gak usah banyak-banyak gitu nanti diulang-ulang ini kira-kira ini tinggal dilihat aja udah langsung kepotong Bapak Ibu dengarkan lagi gitu ya nanti kalau mana lagi yang mau dibuang ya seperti itu tadi ya jadi di klik geser kiri-kanan mana yang mau dibuang ya silahkan nah biasanya kalau kita nanti bekerja di akun script pengalaman saya musik yang terlalu panjang biasanya gak bisa di save di akun script karena file-nya kebesaran nah saran saya memang ini file-nya harus kita potong pendek ini saya gak cek cuman kira-kira ngelihat diagramnya aja nah kira-kira segini nah ini kita dengarkan lagi nah ini boleh dipuang juga nih segini nah seperti itu ya jadi sekalian Bapak Ibu belajar juga memotong disini jadi gak harus keluar disini disediakan seperti itu nah kalau sudah bisa digunakan jadi namanya apa Cina Megah gitu ya nah ini sekarang kalau kita tes ya ini sudah masuk suaranya nah seperti itu ya jadi ini dibikin paralel aja jadi animasinya jalan musiknya jalan seperti itu oke selanjutnya karena kita pengen animasinya ini tadi setelah ini muncul ya ada musik lagu biar membangun suasananya gitu ya kita pengen sampai berapa kali nih diulang gitu ya sampai berapa lama gitu ya nah ini caranya tadi sudah di show tadi kan udah tau ya ini jalankan sekarang saya ganti forevernya jangan pakai yang forever karena ini kan terus menerus tidak ada hentinya ya saya pengen berapa kali ulang baru kemudian membroadcast seperti itu ya jadi ini saya saya gunakan repeat until nah saya pengen gunakan diulang saja jadi kalau misalnya diulang sampai 10 kita perhatikan backgroundnya tuh ya langsung berhenti terserah misalnya agak lama sampai berapa sampai 100 gak apa-apa kita klik sampai 100 kali dia ya sampai 100 kali kira berapa cukup gak kita perhatikan lumayan cukup nih ya oke ini cukup panjang ya nah dari sana setelah backgroundnya sudah kita munculkan duluan lalu kita buat broadcast broadcast disini jadi selesai disini ya lalu munculkan broadcast gitu munculkan broadcast disini ya atau mau tadi didiamin juga boleh ya broadcast disini kita bikin pesan ya kita bikin pesan misalnya disini pesannya karakter eh bukan karakter disini ya binatang masuk nanti saya bikin huruf besar semua tadi apa rusa ya rusa rusa masuk saya bikin rusa masuk jadi ketika dia sudah ulang 100 kali pengulangan animasi ini lalu kemudian kita broadcast rusa masuk nah ini rusa ya kita bikin disini huruf kecil aja rusa kasih kasih nomor rusa satu ya jadi ini spreadnya namanya rusa satu lalu saya munculkan nah saya show tadi saya bilangkan kita butuh show dan head akan sering nah kita munculkan disini caranya adalah ketika tadi bendedah hijau dimulai ya backgroundnya muncul kan rusa rusa belum muncul ya jadi rusa rusa kita bikin hide dulu ya kita sembunyikan dulu kita sembunyikan dulu posisi rusanya mau dimana ya tadi kan di pinggir tuh ini dia ya sebentar saya unjukin lagi caranya nah rusanya mau dari mana dari sini misalnya kita pinggirkan misalnya sampai disinilah posisi rusanya oke kita dapat nih posisinya nih lihat X nya Y nya ya sama dengan posisi disini yang terekam nih nah ya sama kita taruh disini jadi ketika dimulai posisinya menghilang tapi udah siap nih posisinya disini gitu ya oke nanti kalau dia mau jalan ya dia akan nerima nunggu kabar dari broadcast yang ada di ini latar satu ini dia bilang broadcast rusa masuk nah rusa masuk menerima kabarnya kita ambil disini when I receive nah kita buat disini when I receive ketika menerima kabar nah rusanya sudah ready boleh ini kita pindahin disini boleh ya sudah ready siap jalan nah jalannya rusa tadi ke arah kanan kita mau bikin misalnya tadi gak forever terus menerus ya kita pengen lihat rusanya misalnya nanti berhenti dulu di tengah dia menantuk jalan lagi nah caranya seperti tadi kita ambil yang repeat until gitu ya nah di project animasi ini akan sering banget kita menggunakan repeat until kita taruh disini ya ini urutannya boleh begini juga boleh tapi umumnya saya biasanya gerak dulu gitu ya baru naik kostum baru ganti begini nah ini berarti 10 kali nih si apa rusanya bergerak kita perhatikan ya cuman kita sekarang harus show munculkan karena pertama tadi ketika bendera hijau artinya pertama kali mulai dia kan hilang dulu nih ketika dia menerima pesan rusa masuk lalu kita ambil show nah lalu ini kita pasang nah sehingga kalau kita klik nih rusanya muncul dan jalan nah inilah repeat 10 sampai disini kalau kita pengen bikin rusanya berhenti persis di belakang orang yang nyiram berapa kira-kira kalau ini 10 mungkin ini sekitar 80 nah kita bikin disini repeatnya 80 kita cek kita klik lagi oh kebanyakan 80 ya 80 kebanyakan mungkin di 40 kita ulang lagi klik nah sampai situ kalau kebanyakan mundur lagi dikit kita kurangin aja misalnya jadi 30 kita cek lagi nah seperti itu ya kalau pengen belakang lagi berarti berapa 35 nah seperti itu oh 45 maaf 35 kita ulang lagi oke sampai sini ya Bapak Ibu saya stop dulu biar memahami kalau ada yang mau bertanya boleh silahkan KVU KVRI bisa dibantu untuk kalau ada yang bertanya di WA atau di chat tolong dibacakan aja halo bagaimana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kecepatan atau apa disampaikan aja halo kalau tidak saya lanjutkan lagi ya saya bikin lebih plan lagi deh kalau merasa kecepatan ya saya ulang lagi jadi pertama kali animasi animasi ini latarnya dulu yang muncul ya lantarnya itu adalah situasi toko dengan kegiatan menyiram ya kalau ini kita klik tadi saya ulang lagi latarnya ya cara mengambilnya tadi kan disini ya kita ambil yang jenisnya GIF ya animasinya jenisnya yang GIF nah Bapak Ibu silahkan ambil pilih kalau sudah mau masuk nah seperti ini hasilnya dan isinya kita lihat di kostum dia langsung punya beberapa kostum ya ini tadi hasilnya sampai 82 sampai saya kurangi menjadi 32 ya gitu sampai 32 saya kurangin hasilnya banyak banget ini ya supaya tidak terlalu berat file-nya oke kalau sudah file-nya dia aslinya terpotong ini tidak ada ya jadi nah ini saya tambahin saja saya buat tambahan disini jadi saya spread saja disini ini saya kasih nama tambalan gitu ya tambalan jalan nah jadi ini ini trik ini trik untuk menambal animasi yang kurang jadi jalannya tidak ada saya tambalan saya tambal oke jadi kalau kita lihat codingnya animasi latarnya sebagai berikut ya yang pertama bandara hijau dulu diambil lalu kemudian dimunculkan di show lalu kemudian diulang sampai 100 kali karena saya pingin tidak terlalu lama jadi sampai 100 kali lalu kemudian mengirim broadcast beritanya rusak masuk ya rusak masuk sorry broadcastnya saya pakai yang ini aja nah ya begitu oke ya begitu dia mengirim lalu terusannya menerima broadcastnya disini maka dia akan lari dan berhenti pas disini berhentinya ini jumlahnya adalah ada disini di repeat yang 35 ini nah dalam animasi nanti akan memudahkan banget kita menggunakan repeat yang kita bisa ubah nilainya jadi misalnya saya ingin mundur lagi kerusannya ya ini tinggal kita kurangi saja nah semacam itu ya kalau kemudian rusaknya berhenti disini misalnya kegiatan disini rusaknya diam misalnya duduk nah ini berarti PR selanjutnya adalah kita harus bikin rusak yang duduk ya dari mana ada gak rusak yang duduk disini kalau gak ada terpaksa kita harus gambar ya kita harus membuatnya kita cari biasanya saya ngakalin aja yang mana yang bisa kita nah ini bisa ini ya yang posisinya agak santai mana ya agak santai bisa dijadikan duduk nah ini juga boleh nah caranya gini ya caranya saya copy aja ini saya duplikat supaya mudah biar gak bingung duplikat aja klik nah ini rusak 1 ini rusak 2 nah di rusak 2 saya buang saya hanya bikin ambil tadi rusak yang bisa duduk yang 8 oke yang ini saya buang buang ini buang yang lainnya buang rusak 1 saya sisain 1 yang terakhir ini saya akan modif nanti jadi sekalian Bapak Ibu juga belajar bagaimana mengedit gambar atau membuat gambar mungkin Bapak Ibu ada yang memang bisa menggambar wah itu keren banget jadinya ya nah ini kita edit caranya karena ini style picture ya pixel art jadi gayanya memang seperti ini ya pikselnya nah kita tinggal edit caranya saya pengen bikin rusaknya duduk kan segini nah posisi duduk kira-kira seginilah ini buang ya buang ini kita delete jangan lupa apa namanya modenya mode yang bitmap ya mode bitmap itu kelihatan sini tampilannya patah-patah jadi pakai mode yang bitmap lalu kemudian kita gambar ya kita modif ini kita kecilkan penanya sehingga kotak oke kotak kita besarkan nah cara mengambil warnanya supaya sama ini kita klik lalu kita ambil yang pipet di sini lalu kita taruh klik nah ini kita dapat warna yang sama nah ya kita dapat warna yang sama lalu kita gunakan yang garis supaya gampang kalau dia posisinya duduk oke rusaknya berarti kakinya ke sini nah kita bikin gini aja ya lebih mudah nah posisi rusaknya duduk kakinya kita klik tahan jadi membentuk garis oke yang tidak perlu kita buang oh ini kakinya oke bisa rusaknya duduk nah ini hitamnya kita ambil hitam sama klik coklat tuanya kita ambil sini klik oke lalu kita gambar sini ini kuku kuku kakinya nah kira-kira gitu ini kuku kakinya yang satunya ya nah ini yang bagian depannya sama jadi kita ambil warna yang sama kita pakai pipet kita ambil kita klik di sini lalu baru kita tambahkan nah posisi duduk rusaknya ya nah kita sudah dapat ya posisi rusak yang sedang nah istirahat nah ini kita gunakan ya kita gunakan kita ke coding nah ini salah satu trik juga jadi karena animasi itu kan akan banyak sekali gambar ya nah sebaiknya setiap pergerakan itu dipisah kategori-kategorinya jadi kalau dirusak di sini ini kan kategori rusaknya geraknya semua sedang lari ya nah kita kumpulkan sendiri lari dengan lari ya supaya nanti codingnya nggak ribet gitu ya yang lari dengan lari terus kita kalau kemudian yang duduk di sini ya berarti kita jangan campurin di dalam yang duduk karena nanti codingnya jadi ribet ya codingnya nggak bisa lagi kita nanti pakai yang naik kostum gitu karena nanti ini akan terbaca nah caranya seperti ini ya jika sudah yang duduk di sini kan mau kita ganti yang duduk berarti posisi rusak di sini kita taruh di sini dia berhenti lalu duduk misalnya di sini ya posisi istirahatnya di sini nah artinya dalam urutan animasi ini coba kita pahami kita ulang lagi ketika bendera hijau dimulai dimulai berarti rusak duduknya ini kita buat menghilang ya Bapak Ibu jadi paham jadi kita klik coding yang rusak duduk ini menghilang karena ini tadi kita copy jadi tercopy juga lah ininya apa codingnya codingnya saya buang nah kita bikin menghilang nah kita jadi urutannya mesti paham makanya tadi ceritanya harus dibangun dulu ceritanya kira-kira gitu tadi jadi orang nyiram nunggu beberapa detik rusak datang lalu istirahat di sini duduk lalu kemudian lari lagi setelah itu nanti baru kemudian karakter anak perempuannya datang lalu berdiri di sini kita akan bikin seperti itu dulu aja nah setelah kita sudah buat jadi kalau kita cek bendera hijau ya musiknya sudah terdengar backgroundnya juga sudah jalan ini merepeat seratus kali ya kita perhatikan nah merepeat seratus kali dia lalu me broadcast ya oke saya stop dulu musiknya ya nggak terlalu ribut nah dia repeat seratus kali ini musik jalan terus kenapa karena dia sampai selesai ini until done ya jadi biarin aja musiknya jalan terus seperti itu ya kalau mau dibikin si rusaknya masih jalan lagi boleh ini di copy aja eh rusaknya backgroundnya mau tetap jalan ini di copy aja duplikat kita taruh di bawahnya gitu ya nah ini broadcastnya kita buang sebentar saya stop dulu nah jadi urutannya adalah latar berakangnya muncul rusaknya belum ya nanti begitu broadcast rusaknya muncul ya dikirim broadcastnya diterima sama rusak sehingga bergerak nah kemudian setelah dia mengirim broadcast ini dilanjutkan lagi animasi ini ya kalau animasi ini terus gak ada hentinya gak ada ujungnya ya boleh kemudian ini kita gunakan yang forever nah seperti itu nah cuman kalau kita gunakan yang forever ujungnya sudah tertutup nih ya berhenti karena disini terus sudah sampai akhir ya sampai sampai animasi ini kita berhentikan gitu ya baru dia berhenti makanya forever tidak ada kebuka lagi ujung codingnya ya tertutup nah kalau seperti ini kita perhatikan lagi berarti dia backgroundnya jalan lalu kemudian mem-broadcast rusak rusaknya jalan dan rusaknya sampai disini ya nah sampai disini kan dia berhenti rusaknya nah disini kita gunakan lagi broadcast ya kita gunakan lagi broadcast seperti tadi kita gunakan broadcast disini memanggil apa membanggil rusak yang duduk nah kita buat disini broadcast kita bikin rusak duduk rusak duduk gitu ya nah ini salah satu trik saya aja saya kalau menggunakan untuk penamaan pesan message itu saya gunakan huruf besar semua fungsinya apa ini gunanya untuk bisa membedakan mana broadcast mana nama apa sprite gitu ya jadi kalau kita lihat oh ini ini hurufnya besar semua oh tandanya ini apa namanya broadcast gitu ya bukan nama sprite karena nama sprite ini nah bisa akan muncul juga ya seperti itu oke selanjutnya begitu rusaknya berhenti dan mem-broadcast rusak duduk maka rusak duduknya disini kita menerima ya when I receive when I receive rusak duduk jadi ketika dia terima rusak duduk maka dia dimunculkan nah disini kita lihat ya hide baru kemudian selalu berpasangan kita munculkan show-nya ya jadi kalau kita aplikasikan sebentar musiknya saya copot aja ya biar gak mengganggu ya atau musiknya boleh kita kecilkan gitu ya tapi ini kita copot aja dulu kita lihat sekarang saya stop lalu kita perhatikan go lihat animasinya ini repeat seratus kali kita lihat begitu nanti dia seratus mem-broadcast sehingga kemudian rusaknya muncul ya lalu berhenti nah rusaknya kan langsung duduk ya cuma tadi belum kita hilangkan rusak yang di yang berlari oke nah selanjutnya kita stop sini kita perhatikan di rusak yang pertama nah karena dia sudah menyiarkan rusak duduk berarti ada gambar rusak yang duduk nah disini kita bikin rusaknya dibikin hide ya nah rusaknya kita sembunyikan jadi kalau disembunyikan tuh gak ada lihat hilang ganti duduk ya nah seperti itu nanti kalau mau lanjut lagi ya misalnya duduk mau berapa lama kalau ruduknya disini kemudian rusaknya bergerak-gerak atau misalnya makan apa berarti kita membuat disini rusaknya animasinya disini misalnya bergerak-gerak makan nah kita memodifikasi ini disini ya caranya ini saya unjukin aja saya gak ujukin detail terlalu lama waktunya ya nanti dilihat di penjelasan di channel youtube aja untuk membuat gambarnya ya ini saya contohin saja hanya saya membedakan disini misalnya dia makan rumput gitu ya saya kasih warnanya oke yang terang deh biar kelihatan nah oke misalnya disini dia makan akan akan rumput seperti itu lalu kemudian nah setelah itu dia makan kan dia goyang-goyang ya rumputnya misalnya panjang pendek panjang pendek nah ini tinggal kita buat aja gini lagi duplikat nah ini yang sama ini tinggal kita hapus nah penghapusnya kita kecilkan sampai ikut bentuknya kotak tadi kalau gak salah 5 ya 5 kita besarkan nah ini penghapusnya nah kita buat daunnya gini karena dimakan animasinya juga gitu ya jadi kalau kita lihat geraknya tuh ya rumputnya rumputnya nah ya harusnya kalau sambil makan keparanya gerak kita bisa ubah ya kita bisa modif kita ambil kita ambil disini lah misalnya ya ini cepat aja ini masih cepat aja nah karena dia makan geser misalnya gini ya tadi gimana gini geser maju atau mundur oh turun deh nah kita bikin turun naik ya sehingga lihat perhatikan rusanya tuh ya nah turun naik seperti itu nah disini akan muncul nih permasalahan yang tadi saya bilang kenapa duduk sama lari dipisah nah sekarang kalau kita pengen bikin animasi si rusanya makannya bisa diulang-ulang terus ya nah kita bikin codingnya seperti ini ya nah ini yang saya saya maksud dengan agak sedikit ribet pengcodingannya kalau digabung gerak duduk nih dengan makan kan digabung ya jadi disini rusanya duduk langsung show nah begitu sudah isinya sekarang perhatikan isinya ada tiga nah kita harus tentukan pada saat rusanya ini dapat broadcast duduk kita harus pilih juga disini kostum rusanya langsung diarahkan ke yang mau kita tuju nah disini kita lihat rusanya disini yang duduk kita lihat cek namanya ya kita ganti dulu disini namanya pakai Z kita bikin rusanya urusannya urusannya 1 gitu ya rusanya duduk 1 eh sebentar jangan gede tadi nah ini saya bilang duduk 1 yang ini makan ya makan 1 yang ini makan 2 jadi menunjukkan kegiatannya ya dalam satu sprite disini ada kegiatan duduk dan makan jadi ada 2 kegiatan yang digabung jadi 1 nah disini yang perlu kita perlu pastikan sweet costume adalah dia yang jangan yang makan jadi duduk dulu nah seperti itu kalau nanti ini kita pilih yang makan jadi ketika nerima dia langsung makan gitu ya kan gak pas jadi harus kita bikin disini yang duduk dulu nah setelah duduk ya pertama lalu kemudian kita show nah karena ingin rusanya ini ada kegiatan makannya berarti kita buat disini lagi repeat ulang sampai berapa kali kegiatan rusanya memakan apa tadi kegiatan memakannya berarti kita lihat disini naik kostumnya kita pilih yang makan satu lalu kita kasih jeda kita kasih jeda kegiatan memakannya berapa kalau misalnya makannya lambat kita bikin 0,3 misalnya nah selanjutnya gerak selanjutnya kita copy saja duplikat lalu kita taruh di bawahnya ini ganti makan dua nah kita sudah punya gerakan memakan diulang 10 kali perhatikan nah itu ya kegiatan makan sampai 10 kali cukup enggak kalau kebanyakan misalnya ya cuman sampai 5 kali aja misalnya boleh nah setelah makan nanti misalnya berhenti kan berarti udah enggak ada rumputnya kita ambil yang sini ini duplikat kita taruh lagi disini nah urutannya seperti ini jadi duduk dulu lalu makan setelah makan mau berdiri misalnya dia duduk duduk dulu nah kita perhatikan 10 kali lalu nanti posisi duduk nah udah enggak ada makanannya ya oke kita sudah bikin urutan animasinya semacam itu sekarang kita tes ya kita tes kita berbesar musiknya jangan saya mainkan dulu ya biar terlalu ribut biar Bapak Ibu bisa memperhatikan kita mulai go ya ini pertama 100 kali repeat untuk animasi yang latar setelah 100 nanti rusanya akan keluar oke sudah keluar sampai sini berhenti ya nah itu tadi nah ini berhenti sudah ya kali kita berhenti dia sudah jadi nah ini sudah selesai ya animasi ini sampai selesai yang backgroundnya tadi kita bikin terus-menerus kan ya gak ada berhentinya nah semacam itu mari kita cek lagi jadi urutannya seperti itu ya jadi dari mulai pertama jadi animasi ini ya kalau nah ini bedanya proyek animasi dan proyek game ya kalau proyek game itu sifatnya dia bisa jalannya bisa bercabang ya bisa bercabang jalannya kalau animasi kan karena dalam bentuk apa urutan waktu makanya dia harus berurut gitu jadi ada urutannya makanya jenis codingnya dia akan selalu sekuen ya jadi urutan seperti ini berurut dia kirim berita rusak masuk masuk rusaknya selesai kemudian dia jalanin ini dan rusaknya juga begitu seterusnya tinggal nanti kita akan mau perintahkan apa atau ada interaksi apa di dalam proyek ini nah saya ingin tadi kan ini geraknya terus menerus ya yang latarnya disini terakhir setelah dia udah ini disini forever kita bisa berhentikan ini nanti latarnya bisa kita berhentikan latarnya bisa kita mulaiin lagi dengan cara kita nanti membuat tombol karena bikin animasi interaktif berarti kita harus bikin tombol nanti atau ada trigger mana yang mau kita klik sehingga animasi ini bisa jalan nah sekarang kita coba kita bikin klik jadi animasinya rusaknya sudah duduk sekarang kita pingin rusaknya jalannya kalau kita klik jadi enggak otomatis nunggu oke sekarang caranya jadi rusak ini dijadikan tombol jadi caranya gimana setelah tadi sudah duduk kita bikin kalau dia mau dijadikan tombol kita ambil when this right click artinya rusak ini bisa di klik kalau rusak ini sudah muncul nah di klik lalu apa nah kalau di klik kita akan broadcast karena dia mau lari lagi kita membuat broadcast kita buat broadcast apa broadcastnya kita bikin broadcastnya disini lari lagi sebentar besar semua rusak lari lari 2 rusak lari 2 supaya bisa memahami kita bahwa oh ini broadcast untuk rusak lari yang kedua karena lari yang pertama tadi disini yang dari awal disini pengen penamaan itu juga perlu juga di apa namanya diatur rapih supaya kita tidak bingung juga nanti waktu ngecek oke kita bikin lari rusak lari 2 jadi ketika rusak ini sudah duduk diam sudah duduk muncul ini bisa di klik berarti kalau di klik dia akan mengirim broadcast rusak lari nah posisi rusak lari ini kita buat dimana rusak larinya tadi kita berhenti disini kan ya nah pastikan juga kita akan membuat seso dulu munculkan nah kita duduk disini lari ya disini kita mulai langsung bangun disini nah posisinya dapet nih 77 perhatikan 77 dengan minus 90 kita ambil ya kita ambil posisinya go to nya nah disini jadi kalau kita geser geser tuh dia gak akan hilang kita udah 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 paku udah kita patok disini dia apa yang dia mau terima nanti ya dari sini ya dari rusak lari 2 jadi rusak yang pertama kita ambil lagi disini when I receive when I receive rusak bukan duduk lagi rusak lari 2 nah ya tadi rusak masuk tuh rusak lari 1 nah rusak lari 2 jadi ketika dia nanti nerima dia langsung muncul ya nah tapi ini udah muncul belum belum ya codingnya karena belum kita kasih tadi hide jadi harus jangan lupa kita masukkan show nah jadi jangan lupa selalu berhubungan dengan show pasti temannya dengan hide jadi sama jadi seperti itu ketika nerima berita rusak lari 2 maka rusak nya kita munculkan posisinya kita taruh disana boleh posisi dulu dimunculkan boleh terserah karena saking cepatnya juga gak begitu terlihat nah posisi disini dia lalu suruh apa suruh lari bagaimana larinya tinggal kita copy tadi dari yang repeat saja disini nah ini kita duplikat saja klik kanan duplikat kita dapat kita ambil nah lari ke sana larinya ke sana seberapa tadi kan 30 sampai sini berarti sekitar mungkin 12 12 atau berapa nanti kita lihat gak sampai malah mungkin coba 5 kali ini kita cek ceknya ini untungnya kalau kita selalu bikin goto enak kalau ngecek jadi gak narik-narik lagi beda kalau kita mau nerusin nanti repot nah ini cukup sebagai trik untuk ngecek ini goto sangat membantu jadi kalau kita cek nah dia posisinya disitu oh 3 ngulangnya segini berarti kurang coba 20 klik nah seperti itu ya nah cuma begitu dia show jangan lupa disini ketika rusanya sudah memroadcast lari ya duduk lalu dia kalau di klik nah jangan lupa rusanya disini harus dibikin hide yang duduknya ya jadi ketika dia klik rusanya duduknya langsung hilang langsung berubah seketika itu juga menjadi rusanya yang siap berlari dan lari ya hari kita lihat sekarang codingnya ya kita stop lalu kita go ini sedang repeat 100 pendahuluannya nanti kalau sudah dia akan memroadcast rusanya yang larinya kita perhatikan ya lalu berhenti duduk makan ya lalu berhenti nah ini dia kalau kita klik nah baru rusanya lari oke nah demikian ya Bapak Ibu untuk sesi pertama ini sudah jam 11.05 kita istirahat 10 menit kita istirahat 10 menit nanti jam 11.15 kita mulai lagi ya saya mau istirahat dulu oke terima kasih Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau bertanya silahkan diketik di chat di zoom maupun di WA group nanti saya berharap sambil mengerjakan Bapak Ibu ya nanti sambil saya kasih link ini nyarinya dimana terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai nanti jam 11.15 kita istirahat dulu oke Fawzan mungkin saya akan tulis aja istirahat disini untuk yang di channel di Youtube ya oke 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 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 6.000 7.000 7.000 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Terima kasih. 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 bisa mengubahnya. Mungkin saya mau caranya gini. Ini kita klik kanan lalu kita ekspor. Dia akan kasih nama. Kita kasih nama latar 1. Latar 1. Latar toko ini. Latar toko. Ininya sprite 3. Jadi dalam bentuk sprite nanti akan dikirim. Jadi nanti tinggal ambil, langsung masuk, dan sudah ada codingnya juga. Saya taruh di desktop. Oke. Sekarang saya kirim ke dalam chat group. Bapak-Ibu tinggal pakai ini. Sudah bersih. Namanya latar toko. Latar toko. Latar toko. Mana ya? L, 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 L. Nah, ini latar toko. Oke. Sudah. Saya kirim di chat Zoom. Saya kirim juga di group WA. Jadi Bapak-Ibu bisa dapat file-nya di mana saja. Yang kebetulan tidak connect Zoom, bisa ambil di group WA. Nanti juga akan saya kasihkan link-nya di dalam apa namanya keterangan di YouTube-nya. File-file-nya di mana saja semua nanti ada di sana. Ya, mudah-mudahan besok sudah bisa dapat. Saya kirim file-nya latar toko. Latar toko. Sebentar. Latar toko. Latar toko. desktop, latar toko. Ah, ini dia. Oke. Ya. Latar toko saya kirim. Oke. Sudah. Ya. Di situ sudah saya kirim latar tokonya. Kemudian yang karakter yang lain juga begitu. Ya. Ini saya kirim. Saya klik kanan. saya ekspor. Di sini kita tulis karakter. Ya. Karakter. Karakter satu. Gitu ya. Oke. Oke. Lalu kemudian rusaknya juga begitu. Saya klik kanan. Saya ekspor. rusak satu. Oke. Dalam bentuk sprite. Jadi nanti para peserta semua terimanya dalam bentuk sprite. Ini saya kirim di grup chat zoom-nya. Latar toko sudah sekarang barusan rusak satu dan karakter satu ya. KL. Karakter. Nah, ini karakter satu. Oke. bisa silahkan diambil. Jadi bisa dicoba. Saya akan satu sisa waktu ini saya akan coba ulangi pelan-pelan lagi sambil para peserta silahkan mencobanya. Karakter satu. Kemudian rusak. 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 R. Rusak. Mana tadi? Rusak. R, 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 R. Ya. Rusak satu. Oke. Nah. Lalu saya kirim lagi rusak yang duduk. Rusak yang duduk dan makan. Nah, caranya seperti tadi klik kanan di export. Ini mengirim dalam bentuk spread. Jadi gambarnya juga sama codingnya juga sudah terkirim. Saya kirim rusak dua. Oke, saya kirim rusak dua di file chat zoom. Rusak dua. R2. Rusak dua. Oke, rusak dua. Oke. Sudah terkirim. Bapak-Ibu silahkan ambil filenya di chat zoom. Yang atas tadi yang dalam bentuk gif itu dalam bentuk gif sprite ya. Jadi kalau mau praktekin mengimportnya dari yang belum di edit itu yang dari gifnya silahkan. Nah, kalau yang sprite itu tinggal ambil yang sprite aja sudah ada codingnya. Bapak-Ibu tinggal susun silahkan coba di diaplikasikan. Ya. Nah, jadi perhatikan sekali lagi. Ini saya kecilkan dulu biar terlihat susunan sprite-nya. Nah, ini susunan sprite-nya seperti ini. Jadi ada latar 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 satu tokonya ini ada tambelan jalan nanti Bapak-Ibu tinggal bikin aja caranya sudah diajarkan dengan menggambar kotak aja. Ini karakternya ya karakternya yang ini rusak satu yang berjalan dan ini rusak duduk yang dan yang makan. Oke, kita sampai sini saja dulu animasinya usaha panjang-panjang ya. Nanti saya justru berharap Bapak-Ibu yang melanjutkan animasi ini. Ya, melanjutkan animasi ini. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan kasih info, saya tutup dulu bagaimana mencari yang gambar yang gambar ini apa namanya sebentar yang gambar pixel art bagaimana cara nyarinya ya. Ini saya tutup dulu file saya perlihatkan di sebentar, sebentar ya. nah, saya mau tunjukkan bagaimana mencari file-file tadi ya. yang bisa gambar sih bagus, bisa gambar sendiri. Ya, enggak, enggak apa-apa bisa nyari di Google. Nah, kata kuncinya nanya tak pixel art animation gif. Nah, ini sudah muncul semua di sini. Ya, pixel art animation gif. Ya, ini sudah muncul semua, jadi kelihatan ini gif-gif-gif semua, kalau kita klik, Bapak-Ibu lihat, di sini nah ini bergerak. Jadi, Bapak-Ibu boleh ganti misalnya gambarnya mau yang ini. Gitu ya, cuma kalau kita ambil di sini, berarti nanti harus membersihkan background-nya nih, karena background-nya ada coklat ya. Beda kalau kita dapat memang sudah bersih seperti ini. Misalnya yang bening, yang kita cari lagi sebetulnya gif yang PNG ya. jadi bening. Seperti itu. Ini kita lihat juga lagi karakter yang lain. Seperti itu ya. Jadi, bagaimana misalnya mendekati pendekatan supaya pembelajaran menarik, ya kita bisa pakai karakter-karakter ini untuk pembelajaran sehingga murid-murid menjadi apa namanya, konsentrasi ya. Wah, ini karakternya seperti itu. Ini yang lain juga begitu. ini lebih halus lagi. Ini kalau kita ambil bisa jadi ini besar. Nanti bisa di-edit. Seperti itu. Nah, buat misalnya yang Bapak Ibu yang ada mau bikin buku cerita juga bisa juga nih. Buku cerita. Saya sedang mempersiapkan juga sih mau bikin workshop untuk membuat cerita interaktif dengan scratch ya. Jadi, untuk para penulis buku yang terutama buku anak-anak yaitu picture book. Bagaimana nanti picture book-nya itu dalam bentuk nanti sudah interaktif. Jadi, terus kemudian kalau mau cari karakter yang lain itu banyak banget. Pixel art saja misalnya. Pixel art saja. Itu banyak. Nah, seperti ini. mau yang bergerak segala macam kita tinggal tambahin gif. Nah, sini ada dan saya sudah buat juga step-by-step untuk membuat karakter dari pixel art. Kalau gif berarti kita dapat filenya yang animasi. Nah, tuh lihat ya. Ini kita klik nih itu ya. Saya dapat gif yang tadi ini dia. ini yang saya kirim ibu bisa ambil sebetulnya. Ini dia. Download pixel art give wallpaper. Nah, ini banyak. Kita klik aja di sini. Langsung menuju ke tempatnya. Seperti itu. Wah, ada di blog. Silahkan nanti dicari. Nah, ini kita dilihat di sini juga banyak. Misalnya ini. Lihat, ini bergerak airnya. Yang ini. Yang ini apa? Yang ini air bawah aja. Cuman gini aja. Ini ada bintang-bintangnya juga nih ya. Itu kometnya yang meluncur. Nanti kita mulai belajar animasi yang membuat kita semangat. Saran saya adalah kita jangan dulu membuat gambar dulu kalau memang misalnya kesulitan. Kita ambil dulu dari contoh yang ada supaya tidak terganggu semangat codingnya. Kalau nanti nggak bisa gambar, kesulitan digambar. biasanya nanti sudah stres duluan. Waduh, nggak bisa gambar. Jadi, caranya seperti ini. Nah, ini ambil, ini cukup menarik. Ambil, nanti dimodif. Kita cari yang lain lagi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau mau membuat segala macam, itu juga ada caranya. dan sebentar, di channel YouTube yang sudah saya buat juga sudah tersedia beberapa tutorial. Sudah ada beberapa tutorial yang untuk pixel art. Dari mulai bikin backgroundnya yang rumit sampai karakter yang sederhana. Di sini sudah saya sampaikan. Sebentar. Nah, ini dia. Ini membuat backdrop pixel art. Ini dia. Nah, ini menggunakan software Graphic Gel. Ini softwarenya gratis, free. Bapak-Ibu lihat saja di channel YouTube saya. Ini ada juga. Tinggal Bapak-Ibu klik saja langsung mendownload. Di sini dan tutorial ini saya taruh di chat. Silahkan untuk jadi nanti silahkan untuk melihat. Eh, maaf. Ini tadi kirimnya Koko Fawuzan ya. Maaf, 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 maaf. Sebentar. Bapak-Ibu jadi nggak bisa ngambil. harus untuk semua, semua orang. Sebentar. For everyone. Sebentar, kok salah ini saya. Maaf-maaf, file-nya tadi nggak untuk semua orang. Maaf-maaf. saya ulang lagi file-nya. Bapak-Ibu silahkan ambil. Sebentar tadi saya kirim ke satu orang. Ini saya kirim ke semua file spread-nya. Maaf. ini karakter-nya. Silahkan diambil. Ini untuk file animasinya. Latar toko. Mana latar. Tadi latar. Oh, ini rusanya. Rusa 1, rusa 2. Oh, rusa 1 nggak bisa satu-satu. Ya, lalu rusa 2. rrusa 2. Lalu kemudian latar tokonya. Nah, latar toko. Latar toko. Tur, pengkapasitas kebemuan perut GDD. Nah, ini latar tokonya sudah. Sudah komplit. Jadi, rusa 1, rusa 2, karakternya dan latar tokonya sudah saya kirim ke link di Zoom. Silahkan diambil, Bapak-Ibu. Nah, di... Oke, kalau mau dicoba. Oke, ini yang... bisa tolong dibantu dibantu di mute yang... Iya, ini udah di mute tapi nggak bisa nih. Nggak tahu kenapa. Sudah. Di mute alp. Sudah ya. tolong kak Zul di unmute. Pixel, apa namanya, pixel art-nya. Jadi, ada beberapa di sini, perhatikan. Ini ada banyak. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat materi di sana. Dari mulai yang... Oh, ada lima nih. Jadi, ini ada animasi juga, ada banyak. Silahkan dipelajari. Nanti ada yang animasi dengan Photoshop juga ada. Di sini mau untuk... Nanti Photoshop lebih untuk efek animasinya supaya lebih menarik. Oke, kalau sudah. Haferi, halo? Haferi, respon? Haferi? Halo? Iya, Pak. Oh, oke. Ya, halo? Kalau respon, oke, sisa masih ada ini sekitar 25 menit lagi. Mungkin dicoba aja langsung. Saya tunggu. Coba ada yang bertanya, nggak ya? Halo? Nggak ada ya? Halo, putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Halo? Putus-putus nggak, Vau? Halo? Nggak, nggak, nggak. Oke, Ferry berarti sinyalnya jelek. Sinyalnya Ferry. Oke. Oke, Bapak Ibu silahkan diambil filenya. Maaf, tadi salah kirim saya. Filenya ada di chat zoom ya. Silahkan diambil. Di situ ada sprite 3. oke. Kalau sudah diambil, kita coba masukkan. saya langsung di-scratch-nya saja tadi. Nah, saya berharap Bapak Ibu bisa terserah. Mau bikin dari awal boleh, mau meremix juga boleh di sini. Bagusnya sih dari awal, dari file yang tadi saya kirim. ini ada materi animasi juga yang lain di sini. Ini materi animasi satu. Ini materi animasi satu. Di sini Bapak Ibu bisa buka. Silahkan file di dalamnya. Ini lebih sederhana. Hanya kita lihat ya animasinya kereta. Keretanya jalan. Lalu ada yang berhenti. Lalu jalan lagi. Nah, ini pakai broadcast. Sama seperti yang tadi yang saya katakan. Jadi jalan sampai sini berhenti lalu mem-broadcast apa gitu untuk respon yang lain. Kita perhatikan langitnya warnanya berubah-rubah. Perhatikan bulannya turun. Awannya juga bergerak. Perhatikan bintang-bintangnya. Bintangnya semakin bertambah banyak. Nah, bintangnya di sini pakai coding. Menggunakan coding. Jadi, menggunakan klon. Jadi semakin banyak. Perhatikan. Terus kemudian kita lihat di sini perahu yang di depan. Sampai bersandar di sini dia goyang-goyang sedikit. Seperti itu. Nah, ini ada di file di akun scratch saya. Jadi, Bapak-Ibu bisa gunakan. Silakan dimodifikasi. Bisa dilihat codingnya nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, saya buka sesi tanya-jawab. Waktunya tinggal 20 menit lagi. kalau ada yang kurang paham. Silakan, Bapak-Ibu. Halo. Ada yang sudah coba? Atau ada kesulitan di mana? Eh, maaf. Iya, Pak. Saya kesulitan itu. Halo? Saya kok kesulitan setelah saya download itu adalah bentuk RAR, ya? Yang dari? Yang toko, yang background-nya. Oh, yang background-nya, ya? Iya. Terus saya harus mengambil yang mana saya coba semua tidak bisa masuk ke scratch-nya. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama, Ibu. Oke. Ya, itu sebetulnya bukan RAR, itu dibundal dalam bentuk sprite. Sprite dot 3. Jadi, Ibu langsung buka saja dari scratch-nya. Itu di-upload sprite itu. Dia langsung bisa dibuka, kok. Karena memang kalau dari komputer kayak gitu, Bu. Ya, seperti ini, Bu. Lihat ya. Kita langsung praktekan. Kita praktekan. Kalau di akun, jadi kita ke inside. Nah, ini kita praktekan. Saya akan ambil dari yang tadi barusan dikirim, ya. Upload sprite. Upload sprite. Tadi kan yang saya kirim itu di desktop namanya ada karakter ya. Tadi ada karakter. Ada latar toko. Kita lihat latar toko. Nah, ini latar toko. Ini latar toko. Ini ya. Latar toko ini sprite saya ambil nih. Klik. Nah, Bu. Langsung muncul ya, Bu. Ini. Nah, isinya kalau dilihat di sini kostumnya dia langsung sudah sama. Sama dengan yang tadi saya bungkus dan saya kirim dari sini. Nah, ini sama. 32 juga. Kemudian juga sudah ada codingnya. Nih, kita lihat kodenya. Tuh, codingnya sudah masuk di sini. ya. Jadi, Ibu kalau misalnya langsung upload sprite codingnya sudah ada nih, Bu. Nah, kalau mau dicoba belum menambahin yang lain boleh langsung aja di klik. Gitu ya. Langsung masuk. Seperti itu. Mudah-mudahan sih soundnya juga ikut ke bawah nih. Ya, ada soundnya juga yang sudah di edit. Oke. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Langsung dicoba saja. Ya, jadi memang seperti itu. Terus, nah ya, satu lagi jangan lupa. Nah, ini yang suka keliru nih. Di dalam akun scratch yang online, ya, kita kalau membuat misalnya project, pastikan, ya, pastikan banget. Ini saya ulang, ini saya dari profile. Nah, misalnya ini saya di profile saya, saya mau buat project baru. Pastikan di klik create-nya, Bu, ya. Jangan dari misalnya file yang sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, bapak, ibu kemudian melot, itu nanti biasanya file-nya ketimpa, ketutup. Jadi, pastikan kalau bikin baru, di create. Jadi, bikin kita baru, hasilnya kosong. Nah, seperti ini. Kalau dari file yang ada, terus kemudian kita mengupload dari komputer, nah, file yang ini biasanya ditimpa, ketutup. Nah, itu yang kejadian di siswa-siswa kami kemarin untuk mengirim lomba kelupaan. Jadi, dia menimpa file yang barunya. Nah, ini baru kita buka. File apa? Tadi basic coding 7 November, ini, ibu ya. 7 November, saya sudah save, ini saya buka lagi. Nah, kan menimpa kan ya, angkanya. Nah, seperti ini. Kalau tidak kita bikin, tidak bikin dari create, nanti nimpa yang lama. Nah, ini yang saya bikin baru. Nah, seperti itu ya. Oke, karena ini sama, saya tidak share, nanti membingungkan. Ya, nanti kalau ibu sudah bikin, masukkan, atau bapak ibu sudah masukkan, caranya supaya bisa dilihat oleh kita semua yang saling follow, jangan lupa klik share-nya di tekan. Nanti kalau sudah ditekan, dia akan munculnya seperti ini. Nih. Ya, ini kalau tidak ditekan, bentuknya gini, delete. Jadi, tidak di share. Tapi kalau di share, dia akan muncul seperti ini. Ada fitur-fiturnya seperti ini. Ada, ini ada dilihat, tiga, kemudian ada unshare. Kita bisa unshare, jadi dikembalikan lagi. Kalau mau lihat, project yang sudah kita share, mana saja, ibu bisa lihat di sini. Share project. Nah, ini share project. Berarti tadi yang tidak di share, tidak akan muncul di sini. Jadi, projectnya ada semua, total 124, yang di share itu 108. Ini yang belum di share, yang ini, 16. Nah, ini tadi kan tidak di share sama saya. Dia masuk di sini. Nah, yang tidak di share, mau dibuang, juga boleh misalnya. Kayak gini, mau buang, ini tinggal delete saja. Misalnya ini, ini tinggal delete saja. Sudah, ini langsung buang. Ini juga misalnya delete, delete saja. Ini kebetulan file-file cuman buka doang saja, tidak digarap. Nah, seperti itu. Ini yang, kalau ini yang My Studio. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke share project tadi ya, di animasi satu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya ulang lagi sedikit, lebih ke prinsipnya dari coding animasi ya. Jadi, saya ulang lagi, tidak apa-apa, saya ulang-ulang terus, biar mudah-mudahan tidak bosan. Maaf, ini saya coba sudah saya download, kalau di hasil downloadnya ada, tapi pada saat saya panggil di scratch-nya, kok tidak mau muncul ya? Jadi, file-nya kosong. File-nya kosong. Ya, tidak mau. Artinya, saya buka di download, itu dari scratch, tidak mau. Ibu perhatikan, un-upload begini, terus kemudian dicari, dicari, sudah ketemu belum? Misalnya ini, kalau sudah ada, ini kebetulan yang gift, kalau tadi kan barusan saya kirim yang ini ya, spread tiga nih ya, saya ambil contoh, sekarang rusa nih, saya ambil lagi, rusa dua, klik, lalu oke bu. Nah, ini langsung dia muncul. Nah, seperti itu. langsung sudah dengan coding-nya juga. Coba sekali lagi. Iya, sudah, ini ada. Tidak bisa juga? Tapi belum, maksudnya, sudah terdownload, itu ada di, di sini masuknya, ada download. Nah, tapi pada saat saya panggil, saya buka scratch, saya panggil itu, Tidak muncul? Iya, tidak muncul. Ini saya buka di upload-nya, kosong di download-nya, tidak ada. Tidak terpanggil. Tidak terpanggil. Oke, coba. Apakah, coba Kak Fauzan, di tes, yang saya kirim di, apa, yang saya kirim di chat zoom, coba dibuka, apakah kosong atau enggak. Takutnya, jangan-jangan isinya kosong. Kalau ini ada, ada dia namanya, latar toko.spread tiga, ukurannya 7,68 MB. Oh, ada. Ini Kazul Pak, udah ngirim ke everyone. Ini pakai, secretnya yang offline, atau yang online? Yang offline. Oh, yang offline. Harusnya sih, harusnya bisa. Kalau offline itu, saya curiga, biasanya suka connectnya enggak bagus, biasanya sering gitu. Oke, aduh. Oh, gini. Ibu bisa share screen? Iya. sebentar, sebentar, sebentar saya matikan dulu share screen saya. Oke, Bu Cahyo, silakan share screen. Jadi, yang, 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 share screen, diklik dulu yang share screen. share screennya, tidak muncul. Apa-apa, nanti kalau ada masalah, kita, saya akan siapkan nanti, ininya, pembahasan tutorialnya, biar semua bisa terjawab. Seperti ini. Belum, Yang muncul hanya, hanya, apa rusaknya? Belum muncul, Bu. Belum muncul, presentasi Ibu. Ibu, klik share screen dulu. Share screennya diklik. Sudah. Sudah. Saya kirim ke WA. Oh, ke WA. Oh, Harus ke mana tadi? Maksud saya di Zoom-nya. Ibu pakai. Chat Zoom, Bu. Chat Zoom. Iya, iya. Sebentar, sebentar. Saya share screen di, ini aja, di Zoom, biar bisa lihat yang lainnya juga. Oke. Oh, iya, saya lihat. Saya mungkin, kurang paham dengan, dengan Zoom. Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Oh, enggak munculnya, oh, oke, oke. Oke, saya paham. gini, bu. Ya, gini. Oke, saya boleh share screen ya. Gini, ya, tahu, tahu, mudah-mudahan, mudah-mudahan ini. Nah, gini. Ini, ibu kan enggak muncul tadi ya. Jadi, kalau diginiin, klik. Terus, dicari enggak ada ya. Ya. ibu pilih all file. Ganti ini all file. Sudah. Sudah dengan all file, makanya. Enggak nemu juga? Enggak ketemu juga? Enggak menemukan. Aduh. Bentar, atau mungkin nanti saya hapus dulu, saya download lagi. Ya, boleh. Itu sudah saya kirim private. Tadi kalau saya lihat screenshotnya, tadi custom file, makanya saya coba, mudah-mudahan bisa. Ini kalau saya... Boleh share screen ini, bu, share screen di zoom. Ini saya matikan. Ini saya. Ya. Biar bisa dipandu. Nah, seperti ini, Pak. Ini... Belum, belum. Bentar, bentar. Putus-putus suaranya. Bentar. Iya. internetnya mungkin berat ya. Saya matikan video saya deh. Halo, Fawu, dengar gak? Dengar. Oh, dengar. Ini belum muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah muncul. Sudah muncul di sini. Oke. Iya. Coba, Bu. Oh, itu sudah muncul. Sudah ya? Itu sudah. Unstable ini. Oh. Nah, ini kan saya upload. Nah, ini tidak ada. Kosong. Di download juga tidak. Halo? Ya, upload spread. Betul. Upload spread. Coba. Ini, saya cari di download, tidak ada. Tadi, kalau saya cari dirinya saya, di sini, ini juga tidak muncul. tetapi kalau tidak dari, dari apa? Itu muncul, itu rusak dua, Bu. Itu rusak dua. Itu muncul, Bu. Itu rusak dua muncul. Mungkin kayaknya downloadnya belum rampung kali ya. Nah, itu rusak dua. Rusak dua, spread tiga. ibu suaranya dimunculkan, Bu. Halo. Halo, Bu. Ibu suaranya coba dimunculkan. Coba dibantu ke Fauzan. Ibu Cahyo dimunculkan suaranya. Oke. Unmute ya. Tolong di-unmute, Bu. Dari Fauzan nggak bisa ya? Nggak, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Sudah bisa, Bu? Sudah bisa. Ini, kalau saya ambil dari scratch-nya, ini tidak muncul. Muncul nih, Bu. Itu rusak dua. Baru saja. Sudah muncul, Bu. Ya, hanya satu itu, Pak. Hanya satu itu. Oh, kalau gitu download lagi deh. Mungkin belum sempurna ya, downloadnya. Itu rusak dua bisa. Hanya ini yang bisa, yang muncul. Mungkin saya download lagi. Ya, download lagi coba. Tapi kalau di sini, dari ini ada. Ya, ya. Oh, M download. Latar toko ZM download. Oh, itunya tuh. Itunya dibuang, Bu. ZM downloadnya itu. Yang ZM download dibuang. Dibuang. Itu ada. Oh, bukan dibuang itunya maksud salah. Ya, nggak apa-apa. Download lagi. Gimana? Ah, itunya, Bu. Itunya tulisan MZ downloadnya dihapus. Jadi, spread tiga. Diklik aja. Diklik dua kali. Nah, dibuang, Bu. Iya. Titiknya juga dibuang. Iya. Iya, sip. Oke. Jadi, extension-nya itu nambah. Oh, dia udah ada namanya sama. Nah. Jadi, yang betul. Tuh. Udah, coba, Bu. Coba silakan. Sekarang. Latar toko. Yang atas. Eh, bukan. Yang paling atas. Back, back. Kembali. Iya. Choose file. Sprite. Iya. Oke. Latar toko. Udah muncul ya, Bu. Latar toko. Iya. Tadi nggak muncul karena ketambahan ininya. Ketambahan extension. Ketambahan extension. ZM download. Iya. Oh, gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Nah, Bu bisa nanti kalau bisa Ibu bikin cerita sendiri apa dari gambar segala macem seperti itu. Nah, itu bisa ya. Jadi, tadi kebanyakan ininya, penamaannya. Terima kasih. Saya akan coba lagi. Boleh coba aja di sini, Bu. Nggak usah ditutup. Di sini. Biar sambil dipandu. Iya. Iya. Ini kan upload di sini. Iya. Tidak muncul, ya, Pak. Tidak mau ini. Coba. Coba dulu. Klik. Oke. Open. Ditunggu. Ininya tidak muncul juga? Tidak muncul. Sebentar. Lama, Bu. Itu besar. Oh. Iya. Biasanya ada tulisan import, kan. Sabar dulu. Tunggu. Karena dia banyak, gitu. Tunggu aja dulu. Iya. Nah, kalau misalnya nggak juga, mungkin nggak cukup. Ya, mau nggak mau memang sih harus di-restart. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Tapi, tadi kan ini yang rusak, pendek ya. Makanya bisa. Kalau nggak, coba tes tadi Ibu yang ngambil dari, dari ini, Bu. Ngambil dari Google aja. Tadi kan udah, udah Ibu ambil ya. Tadi contohnya. Ambil, Bu, barusan. Ini. Yang Ibu ambil sendiri tadi itu yang gambar rumah apa tadi ya. Oh, iya. Ini. Nggak apa-apa. Coba. Coba, Bu. Oke, dimasukkan upload. Itu GIF nggak? Bukan. GIF ya. Kalau itu GIF bergerak. Kayaknya bukan GIF ya, Bu. Coba di-klik custom-nya. Gambarnya ada berapa. Kostumnya, Bu, itu yang di kiri atas. Kostumnya dilihat ada berapa. Oh, cuma satu. Dia berarti tidak bergerak, Bu. Coba, Ibu, cari di Google. Di Google yang ada belakangnya GIF, Bu. Oh, baik. Berarti salah. Pixel at animation GIF. Coba, saya kasih di WA ya. Coba di WA. Sebentar. Di WA saya. Di WA grup, coba saya kirim. Biar gampang nyarinya. GIF up. Iya. Tenor GIF. Ini saya kirim di grup WA juga. Kalau kalian aja yang lain juga silahkan. Tenor GIF namanya. Ada juga yang lain. Saya kirimkan lagi yang tadi ya. Benar, namanya saya bikin ringkas aja. Ini ramanya susah banget. Latar. Latar saja. Nah, di WA juga sudah ada, Bu. Silahkan di grup WA. Kalau mau download dari grup WA, boleh. Dari sini nggak apa-apa. Ya. Di gambar pixel art GIF. Ya. Di shoot. Lalu di surfing. Lalu di klik gambarnya. Oke. Ya, ini saya kirim juga di grup WA file-file yang lainnya ya. Yang tadi. Yang latar toko. Ini. Ini apa? Yang tadi atau? Sebentar. Sebentar, Sebentar. Langsung dari sini. Sebentar, Bu. Presentasinya lagi jalan. Ya, sebentar. Ibu, presentasinya di... Di ini, dipindah. Pakai yang ininya. Apa namanya? Nah, betul, Bu. Itu. Ya. Itu klik kanan. Itu klik kanan. Itu klik kanan. Klik kanan langsung save image as. Save image as. Save link atau copy link. Save image as. Save image as. Save image as. Save image as. Iya. Betul. Nah, taruhnya di desktop saja biar nggak bingung ininya. Nyari-nyarinya. JPEG ya, Pak. Diganti all file ya. Ntar, ntar. Kok JPEG ya? Oh, ganti, ganti itu. Ganti GIF. Save, save tipenya ganti GIF, Bu. Yang bawah itu, kotak yang bawah ganti GIF. Iya, ini. Pilih GIF. Itu all file-nya. Ini diberi GIF gitu. Nggak, all file-nya bawah tuh. All file-nya. Coba diklik. Ada GIF nggak? Udah. Oh, ibu tulis aja GIF boleh. Download titik GIF. Harusnya sih. Langsung otomatis udah ada namanya. Iya, save. Iya. Kalau nggak bisa juga, ambil yang dari WA saya. WA Group sudah saya kirim juga. Jadi ini saya hapus. Iya, hapus. Klik, ya, betul. Itu kucingnya hapus aja, Bu. Biar nggak bingung. Cerit satu itu yang kucing. Iya, dihapus. Iya. Iya. Nah, iya. Pilih atas. Paling atas. Upload sprite. Nah, ini. Iya. Nah, mudah-mudahan bisa. Bismillah. Open. Iya. Kalau udah muter. Importing, masih import. Iya, betul. Ini karena masih aslinya. Kayaknya banyak nih. Tadi berapa, Bu? 81 gambar. Ya. Nah, nanti diambil aja. Misalnya berapa biji. Yang kanan geraknya mirip. Yang tadi, ya. Jadi di bawah. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kayak gini kan rusanya langsung masuk tuh. Tiga gambar. Terus codingnya juga udah masuk. Oke. Ya, agak lama. Karena besar dia. Tapi nanti saya coba yang download dari Pak Sulfa aja. Boleh. Boleh. Boleh, Bu. Dicoba semua, Bu. Boleh. Jadi nanti belajar tahu. Oh, kalau dari ini kayak ini. Kalau ini gimana. Ternyata hanya download saja ya ada. Iya. Cuman kalau download yang dari Google kan masih banyak tuh, Bu. Jadi harus dibersihin satu-satu. Iya. Kayak gambar rusa yang lari itu. Kalau ngambil aslinya. Kan belum saya bersihin. Itu masih ada garis bawah. Maksudnya coba download lagi ya. Gak apa-apa, Bu. Biarin aja tuh. Memang lama, Bu. Oh, itu memang. Ini karena satu, Ibu kan juga harus kirim ini nih. Apa namanya. Apa. Kesini nih ya. Apa namanya. Presentasi. Jadi ditambah lama lagi. Insya Allah sih begini sudah. Tapi kalau gak mau juga lama banget. Ya sudah. Ini berarti lebih membacanya aja berat. Gitu. Jadi kemampuan komputernya mungkin harus istirahat dulu. Dirasat dulu nanti ini lagi kan kebesaran. Nah, nanti gak heran juga ya. Kalau nanti waktu memilih musik ya, Bu ya. Misalnya nanti Bu masukin musik. Nanti mungkin akan terjadi kayak gini juga nih. Kalau musiknya masih panjang. Berat. Jadi misalnya musiknya nanti bagusnya. Sebelum diambil, diimport dari sekret. Bagusnya di editing dulu di luar. Dipotong dulu. Supaya apa? Supaya gak kepanjangan. Karena kalau kepanjangan berat. Nah, biasanya kayak gini nih. Lama sekali gitu ya. Gak muncul-muncul. Sampai kita nyebosen gitu. Nah, kadang jadi hang. Karena dia udah gak mampu lagi si komputernya. Beratnya komputer saya itu kapasitasnya besar, Pak. Apa, Bu? Tapi komputer saya, laptop saya kapasitasnya besar memorinya. Iya. Tapi, Prosesornya apa? Prosesornya ya. Bukan yang SSD, jadi. Prosesornya apa, Bu? Prosesornya apa, Bu? Kalau di sini sih. Intel. Intel 4E3. Oh, itu sebetulnya sudah. Cukup sih sebenarnya. Cukup. Cuma mungkin ininya. RAM memorinya ya, Vauyan. Ya, RAM memorinya memang sih kalau ikut Zoom, itu rata-rata memang harus berapa? 8 ya, Kak? Enggak, minimal 4. 4 ya? Minimal 4 sih. Minimal 4. Kalau minimal 4 ya sudah, sudah memenuhi sebenarnya. Sudah memenuhi ya. Ini kayaknya dilihat kayaknya internet ibunya deh. Tadi suaranya juga agak putus-putus. Oh, oke. Ya, ini ada pemberitahuan kadang internet, your internet is unstable. Ya, itu benar, Bu. Itu koneksinya emang lagi jelek, Bu. Oke. Ngaruh lumayan gede. Oke, jadi tutup aja, Bu. Maaf, ini udah jam 12. Jangan bonus. Mau tanya, Pak. Nanti bertanya-tanya, boleh? Silahkan bertanya. Nanti saya coba jawab. Mangga, tadi suara siapa? Tadi ada yang. Oke, Pak. Kalau mau ambil dari file Bapak, itu caranya cari di search account-nya Bapak. Kok saya nggak nemu ya? Oh, ya. Sebentar. Saya, ini Bu Nana ya? Ya, betul. Ya. Bu Nana, barusan saya kirim di grup WA. Di situ ada yang aslinya, ada yang udah dalam bentuk, sprite. Ya, tinggal dipilih di sana. Nah, di sana saya sudah kirim. Ada tenor, ada latar. Ada juga yang lain nanti saya kirim. Ada rusa juga, ada segala macam di sana. Yang latar yang sudah dikurangi sama Bapak kan, Bapak udah bikin. Iya. Nah, Maaf bilang itu, apakah dikirim ke WA juga? Ada, barusan ya. Sebentar, saya cek dulu. Latarnya saya kirim ya. Latar yang sudah dikurangi ya, biar nggak terlalu berat. Latar, pokok, sprite 3. Oke, saya kirim. Di grup WA. Oke, latar toko, sprite. Iya. Penamaan di belakang atau extension-nya memang jangan dirubah. Seperti tadi ya, jadi nggak muncul karena ada penambahan extension nama filenya. Jadi sprite 3, terus ada tadi kan tambahan DMZ download, sehingga nggak muncul itu. Jadi harus diperhatikan itu. Terus kemudian juga perhatikan kalau saat kita pengen menge-save ya. Eh, maaf sebentar. Saya kok ngobrol aja. Sebentar. Nah, ini saya share ya. Pada saat kita mau men-save project, perhatikan di sini dari akun sekret. Nah, ini save your computer. Pastikan ada SB3-nya ya. Titik SB3. Nanti kalau nggak, biasanya nanti dicari sama seperti tadi kasusnya. Nggak muncul. Wah, di mana ya filenya? Saya sudah save gitu ya, tapi nggak muncul. Jadi pastikan ada titik SB3-nya. Karena ini, apa namanya, sekret yang versi 3. Seperti itu. Jadi, diklik ini. Ini saya bedain dulu biar. Nah, seperti itu. Nanti waktu load dicari, dia akan ketemu. Nih, gitu ya. Tapi kalau nggak ada SB3-nya, nggak ketemu nanti dicari. Ya, itu salah satu titiknya. Nah, yang kedua. Tadi semua yang dikirim saya ke grup WA, ada yang spread, ada yang masih mentah. Nah, kalau yang spread, itu sudah terbawa langsung dengan codingnya. Nanti silakan aja dirubah, ditambahin, nilainya dirubah. Nanti dilihat apa yang terjadi. Wajar. Seperti itu. Oke. Sampai situ paham, Bu Nana? Ya, makasih. Mungkin nanti kalau nggak ketemu ya, saya WA aja. Ya, di WA biar nanti saya ada kerjaan untuk bikin tutorialnya. Saya selalu ada yang nggak paham. Saya bikin tutorialnya supaya nanti bisa dilihat semua. Oke, sudah jam 12.05. Kalau masih ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak, saya tutup sampai di sini. Selamat mencoba. Silakan dicoba. Jadi, saya ulang sedikit. Materi empat kali ini sudah mulai dari dasar. Yang kedua, sudah pengenalan. Kita bikin game sederhana. Itu menulis. Lalu kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga kemarin. Mencoba mengaplikasikannya ke dalam smartphone dengan menambahkan converter ke bahasa HTML. Dan sekarang untuk keanimasi. Mudah-mudahan besok, yang keempat, kita coba mulai bikin proyeknya dari Bapak Ibu. Misalnya mau bikin apa, mencoba mengajukan keinginan. Saya mau bikin ini, mau bikin ini. Dia mulai. Yang sederhana saja dulu. Sederhana. Lalu dipraktekan nanti bagaimana mengemasnya ke dalam ukuran. Yang kemarin, shift tester itu diubah ukurannya. Disesuai dengan handphone kita. Lalu diubah dengan HTML e-fear. Sehingga bisa dibuka di browser di handphone. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak Fauzan, Kak Ferry, jangan keluar dulu ya. Iya, siap Pak. Kita review dulu dikit sebentar, biar nggak banyak PR. Boleh Kak Fauzan, kita mau rapat sebentar aja. Di apa namanya. Kak Idy masih menyimak kah? Halo, Kak Idy. Kak Idy kalau masih menyimak. Oh, kini aja lah. Kita tutup aja deh, Fauzan. Halo? Pao? Halo, Fauzan. Karena ini langsung siaran langsung. Halo, Fauzan. Oke, kita tutup aja deh. Nanti kita bergabung lagi di setelah. Ini udah zuhur ya. Halo, Fauzan. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati